Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Contoh Kita sekarang ada dalam masa pandemi Yang sangat luar biasa Yang kita tahu Segala sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata udah khiur kita Kita katakan itu adalah sesuatu yang gaib Salah satu hal yang gaib adalah adanya virus ini Yang ada bersama kita yaitu virus corona Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman ini Yang hidup di masa pandemi ini Walaupun tidak melihat dengan virus yang tidak kasat mata ini Tetapi ketika hatinya mempunyai rasa yakin dengan virus ini Maka dia akan mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa Walaupun tanpa harus melihatnya Begitupun manusia-manusia mulia Yang apabila telah dikaruniakan oleh Allah SWT Rasa yakin di dalam hatinya Maka hal-hal yang gaib Seakan-akan tampak mata jelas dihadapannya Dahulu Sayyidina Handola R.A Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq R.A Lalu berkata Wahai Abu Bakar Ini Handola telah menjadi orang-orang yang munafik Kita kalau sedang duduk di hadapan Rasul S.A.W Seakan-akan surga kami melihat surga sama neraka Seakan-akan ada di depan kami Aukama kola Rasul S.A.W dalam hadisnya Apabila kita kembali dari sisi Rasul S.A.W Sudah kumpul dengan istri, dengan anak di rumah Kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu Dalam artian dari kuatnya rasa yakin para sohabat Dengan apa yang disampaikan oleh Rasul S.A.W Maka mereka seakan-akan melihat surga dan neraka ada di depan mereka semuanya Begitu pula Orang yang apabila sudah penuh hatinya Dengan rasa yakin kepada Allah dan kepada Rasul S.A.W Maka tidak akan menyisakan ruang sedikitpun Untuk keraguan-keraguan di dalam hatinya Beliau berkata dalam kitabnya Bagaimana beliau dengan kebesaran derajatnya Baik di mata manusia atau di sisi Allah S.A.W Tapi berkata kepada kita Hendaknya kalian wahai saudaraku yang tercinta Karena beliau menganggap orang-orang yang mempunyai keinginan Untuk menjadi orang-orang yang mulia Berjalan di jalan orang-orang yang mulia Beliau anggap sebagai saudaranya Baik orang-orang yang ada di zamannya Atau orang-orang yang hidup setelah zaman beliau Yang mempelajari kitab-kitab beliau Maka ketika mempunyai satu kesamaan cita-cita Maka beliau memanggilnya dengan kata-kata saudara Lalu berkata Bita kuya ti yakinika Untuk memperkuat rasa yakin kalian Wat tahsinihi dan memperbaikinya Karena yakin itu alal marotib Ada derajat dan kedudukan masing-masing Dari sak Atau yang biasa kita katakan sebagai ragu-ragu Ketika yakin dan tidak yakin itu 50% sama Maka ini adalah namanya sak Naik dari derajat sak kepada waham Setelah waham don atau prasangka Setelah prasangka baru yakin Yakin adalah ibarat daripada banyaknya cahaya iman Yang masuk ke dalam hati seorang hamba Sehingga penuh hati hamba tersebut Dengan cahaya keimanan Yang tidak menyisakan ruang Untuk keraguan-raguan di dalam hati hamba tersebut Dan beliau berkata Karena sesungguhnya yakin apabila benar-benar telah menetap di dalam hati seorang hamba Dan penuh hati tersebut dengan cahaya yakin Maka seakan-akan gap seperti hal-hal yang sahadah tampak mata Dalam beberapa bait sairnya Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata Hendaknya kalian memperbaiki rasa yakin kalian Kenapa? Karena yakin apabila telah sempurna ada dalam hati seorang hamba Maka hal-hal yang gaib Seakan-akan tampak oleh jelas kedua mata Karena rasa yakin yang ada dalam hatinya Contoh Kita sekarang ada dalam masa pandemi Yang sangat luar biasa Yang kita tahu Segala sesuatu yang tidak bisa dipandang Oleh mata duhir kita Kita katakan itu adalah sesuatu yang gaib Salah satu hal yang gaib adalah adanya virus ini Yang ada bersama kita yaitu virus corona Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman ini Yang hidup di masa pandemi ini Walaupun tidak melihat dengan virus yang tidak kasat mata ini Tetapi ketika hatinya Mempunyai rasa yakin dengan virus ini Maka dia akan mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa Walaupun tanpa harus melihatnya Begitupun manusia-manusia mulia Yang apabila telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasa yakin di dalam hatinya Maka hal-hal yang gaib Seakan-akan tampak mata jelas di hadapannya Dan ini Dicontohkan oleh orang-orang yang mulia Dari para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. dan orang-orang yang hidup di zamannya terdahulu Dahulu Sayyidina Handola radiyallahu ta'ala anhu Dalam beberapa perjalanannya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar asiddiq radiyallahu ta'ala anhu ardoh Lalu berkata Ya Abba Bakrin nafako handola Wahai Sayyidina Wahai Abu Bakar Ini handola telah menjadi orang-orang yang munafik Wakai fadhalik kata Rasulullah Bagaimana kok bisa menjadi orang munafik ini Kunna idha jelasna inda Rasulillahi s.a.w. Kita Kalau sedang duduk Di hadapan Rasul s.a.w. Ra'ainal jannah Wa nar Ka'annahu amamana Seakan-akan surga kami melihat surga sama neraka Seakan-akan ada di depan kami Aukama kola Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya Wa idha roja'na min indi Rasulillahi s.a.w. Apabila kita kembali Dari sisi Rasul s.a.w. kepada Wa'afasna azwaj Wal'aulat nasina kathiron Sudah kumpul dengan istri Dengan anak di rumah Kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu Dalam artian Dari kuatnya rasa yakin para sohabat Dengan apa yang disampaikan oleh Rasul s.a.w. Maka mereka seakan-akan melihat surga Dan neraka ada di depan mereka semuanya Oleh karena itu Begitu pula Orang yang apabila Tidak ada Sudah penuh hatinya Dengan rasa yakin kepada Allah Dan kepada Rasul s.a.w. Maka tidak akan menyisakan ruang sedikitpun Untuk keraguan-raguan di dalam hatinya Ketika sudah penuh rasa yakin ini dalam hati seorang hamba Maka mereka akan berkata Wa'indadhalika Yakululmukin Ketika sudah penuh cahaya yakin tersebut Akan berkata orang-orang yang penuh hatinya dengan keyakinan tersebut Kamakola'ali karamallahu wajha Seperti perkataan Sayyidina'ali karamallahu wajha Law kusifal gito masdad tuyakinan Seandainya terangkat Gito Atau penutup hijab yang ada dalam hatiku Sehingga aku bisa melihat apa Yang dituliskan oleh Allah Dari yang akan terjadi Baik yang terdahulu Ataupun yang akan datang Yang terjadi kepada aku dan orang-orang yang ada Selain daripada aku Masdad tuyakinan Aku tidak akan bertambah Keyakinanku Karena sudah penuh hatinya Dengan keyakinan kepada Allah s.w.t Yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan sama sekali Dalam tarian Dalam perkataan yang lain Beliau berkata Law kusifal gito Law kusifal gito Maktartu illal wakil Seandainya terangkat hijab Dan aku mengetahui apa yang akan terjadi setelah zamanku ini Tidaklah aku memilih kecuali apa yang dipilih oleh Allah s.w.t Karena keyakinan beliau Bahwa yang lebih mengetahui tentang maslahat daripada mahluknya Adalah Allah s.w.t Lebih daripada pengetahuan mahluk kepada dirinya sendiri Ketika bertanya apa yakin tersebut Yakin adalah ibaroh daripada kuatnya iman Dan tetapnya iman Warusuhihi Hatta yasiro kattaudis samikh Sehingga Karena kuatnya iman yang ada dalam hati hamba tersebut Seakan-akan diperumpamakan seperti gunung yang kokoh Yang tidak mungkin ada perubahan baik dalam cuaca apapun Karena kuatnya iman di dalam hati Oleh karena itu kan orang-orang yang kuat imannya Mereka dikatakan kaljibal seperti gunung Seperti gunung Yang tidak mungkin mengikuti perubahan apa yang ada di sekitarnya Karena yang bisa merubahnya Hanyalah firman Allah Dan sabda dari Rasul s.a.w Kuat Sehingga Tidak mungkin membuat dia berubah Keraguan yang ada di dalam hatinya Bahkan tidak ada keraguan sama sekali tempat di dalam hatinya Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya yakin itu sendiri Bahkan tidak ada tersisa bagi keraguan Dan hayalan-hayalan yang ada dalam dirinya Sama sekali di dalam dirinya Karena ketika mengetahui Bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu Seperti yang difirmankan oleh Allah s.w.t Tidaklah tertimpa sebuah musibah Baik sifatnya pribadi kepada diri kita Atau sifatnya umum yang terjadi di atas muka bumi ini Diterangkan oleh Allah Kecuali itu semua dalam sebuah kitab Sebelum kami menciptakan segala sesuatu Hal yang demikian bagi Allah sangatlah mudah Bukan sesuatu yang mustahil Hikmah dari itu semua Kenapa Allah mengabarkan kepada kita Bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini Merupakan skenario dari Allah s.w.t Supaya kalian ini Tidak senang berlebih-lebihan Dengan apa yang datang kepada kalian Dan tidak bersedih berlebih-lebihan Daripada apa yang pergi daripada kalian Karena semua Ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah s.w.t Yang terkadang orang tidak tahu Sehingga dia terlalu banyak Memprotes keputusan Allah Padahal Allah yang lebih tahu Daripada masalah daripada hambanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!